Oke guys, jadi hari ini gue ada mempindahin beberapa ekor ikan dan kebetulan sebenarnya kita ada kedatengan satu ekor ikan baru itu sekitar 2 minggu yang lalu tapi karena kesibukan gue, gue jadi gak sempat ngebikin video unboxingnya secara utuh nah, jadi ikan yang datang itu adalah Gulper Catfish nah, ini ikan gue dikasih sama temen gue jadi, ya singkat cerita gue ini lagi pengen coba gedein Gulper Catfish karena ini ikan menurut gue cukup unik gue dulu udah pernah punya namun waktu itu ya singkat cerita gue jual dan sekarang ini mau gue gedein lagi sebenarnya untuk Gulper Catfish ini ini jatuhnya udah cukup besar guys karena ini sekitar 25an cm dan maksimum size Gulper itu di 30an cm jadi ini bisa dibilang udah mendekati maksimum size-nya nah, ini gue taruh dulu di aquarium yang isinya ada peacock bus jadi ini untuk sementara makannya gue kasih sekat supaya peacock bus gue disini tuh gak pada dimakanin sama si Gulper nah, ini mau gue pindahin peacock bus semua yang ada disini dan juga Oscar ke dalam bug fiber yang ada di belakang Megatank yang kemarin itu udah sempat gue persiapkan untuk mereka oke, jadi ini bug fibernya yang ada gue siapin nah, ini pake air dari Megatank jadi gue gak terlalu perlu pusing untuk water change dan segala macem nah, ini airnya lagi gue pencengin full untuk ngisi air ini sebelumnya nah, jadi ini peacock bus semua akan gue taruh disini supaya dia punya tempat yang lebih besar ya dibanding yang ada di sekarang ini kan yang di aquarium pembesaran oke, sekarang kita akan pindahin peacock bus Orinoco jadi, ini Orinoco sebenernya udah 2 minggu juga ya Dan ya, kita pindahin 2 minggu tapi gak gue update nah, ini gue akan update berbarengan dengan Arapaima lah tapi itu nanti intinya ini kita akan pindahin lagi dia dari bug fiber ini ke bug fiber yang di depan ya Dan, langsung shareok aja Dan oke, jadi kalau kalian ingat ini bug fiber yang dulu gue pakai untuk evakuasi ikan-ikan gue saat pembangunan Megatank yang ada sekarang ini nah, singkat cerita aquarium pembesaran kan dimensinya 150 x 100 x 60 peacock bus gue, Temensis ini rasanya udah cukup gede sekarang nih udah 40an cm dan mumpung bug fiber ini nganggur daripada gak diapa-apain makanya gue putusin yaudah, kita isi aja dengan ikan-ikan peacock bus yang ada di aquarium pembesaran sehingga gue punya space gue punya space lebih untuk gue taruh ikan langka atau ikan unik lainnya ke dalam aquarium pembesaran nah, jadi ini untuk sistem filtrasi gue belum selesai sebenarnya nih gue cuma pakai calmness disini belum ada gue taruh mekanical filtrasi jadi emang pure biofiltrasi yang gue taruh disini nah, untuk mekanical filtrasinya nanti gue tinggal pasangin japmat atau biofoam udah gitu doang atau nanti di gimana lah cuma untuk sekarang intinya itu baru gue masukin biofiltrasinya gue pakai calmness dan calmnessnya itu nih ini kalau kalian inget dulu tuh gue punya calmness banyak sisa dan ini gue masukin jaring kayak begini doang biar gak berantakan habis itu udah geletak aja disini jadi gak terlalu yang kayak gimana-gimana untuk filtrasinya nah ini tank gue alirin pakai air dari megatank ini lagi gue buka full kenceng jadi sebenarnya ini gue lagi nguras megatank nih gue lagi ngisi air ini dengan air megatank ini lagi gue buka kenceng bentar lagi akan gue kecilin dan nanti air dari megatank drippingnya masuk ke kolam ini dulu setelah masuk ke kolam ini dia akan lubar ke belakang nah, jadi secara gak langsung ini akan dapat kualitas air dari megatank namun kalau di bagian atas ini kalau kalian lihat ya ini kan kebuka gini aja ini nanti gue punya dua opsi gue rencananya itu pakai siri gading gue taruh banyak disini jadi ikan-ikan disini pun dapat area teduh atau nih ini kan gue ada ini namanya busa ati ini namanya busa ati yang dipakai untuk alas bawah bug fiber ini ini gue ada lebih jadi gue kepikiran entah pakai siri gading untuk meneduhkan kolam ini atau pakai busa ati ini tinggal gue taruh atas jadi kalaupun kena matahari dia bisa dibilang hampir 80% area atas ini gak langsung ke ekspos matahari jadi ikan pun juga gak kepanasan nah, kalau hujan ya air akan tetap masuk tapi kan kita ada overflow di belakang ya, sini gue tunjukin overflow-nya ini overflow yang gue pakai ini gue pakai yang 2 inci jadi begitu ketinggian air sampai sini dia akan overflow masuk ke dalam parit disini nah untuk ikan cupang udah pada mati udah gak ada ikan cupang ya nah terus ya sisanya ya begitu aja simple sih ini gue gunakan akan gue gunakan untuk area ngasih makan dan juga untuk area apa namanya maintenance lah namun untuk bagian sini ini kalau kalian lihat ini dipakein di kunci pakai kawat sehingga ya kokoh lah tapi untuk bagian ini ini bisa dibuka untuk ya maintenance kasih makan dan lain-lain jadi kita lanjut nih bahas ke gulper catfish ikan yang baru dateng jadi sebenarnya gak banyak yang bisa gue update mengenai ikan ini ini dia gue taruh di tank ini untuk sementara doang guys jadi dia gak akan disini permanent karena ini tanknya sebenarnya terlalu besar kalau untuk gulper gulper catfish doang nih ini gede banget sebenarnya nah untuk gulper sebenarnya dengan ukuran dia seperti ini nih 25 cm tuh 25 cm ini aquarium 80 x 30 aja cukup karena dia sebenarnya juga gak perlu tank yang luas atau seperti apa yang penting filtrasinya cukup mumpuni karena dia ini kayak ular piton sebenarnya dia makan itu gak bisa setiap hari bukan yang gak bisa kurang direkomendasikan untuk kasih makan gulper catfish setiap hari dia itu makannya banyak satu biji banyak dan udah mungkin kayak lima hari kemudian baru dikasih makan atau seminggu kemudian baru dikasih makan jadi emang tipe memelihara ikan ini ya seperti itu nah kalau tanknya terlalu besar seperti ini nanti dia nyari makannya susah karena dia berenangnya juga gelewer-gelewer gitu kan liat tuh dudung-dudung dudung-dudung ah tuh gelewer-gelewer gitu ini gak akan gak akan ngejar ini tanggap lele dia gak akan bisa ngejar dia jadi untuk gulper catfish gue rencana itu mau buat akuarium ya ukuran 80x40 mungkin atau 1m x 50x50 kali ya atau gimana itu nanti gue taruh di bagian sini intinya begitu tapi belum gue buat-buat juga karena ya nantilah ini masih gue pikirin gimana konsep akuariumnya apakah polosan ataukah kita pakein hardscape atau gimana nah menurut kalian gimana nah untuk gulper ini mau gue kasih nama namanya Babsi guys Babsi karena ini ikannya makannya udah kayak babi jadi ya gitu kita kasih namanya Babsi supaya lebih lebih halus nah mungkin itu sih yang bisa gue update ya kalau mau ngenain gulper catfish dan sisanya untuk ikan-ikan lain nanti akan gue update di video selanjutnya nah untuk spoiler aja nih ini ikannya udah gede banget loh parah nih ini yang flektail albinonya cepet banget gedenya tuh ada 2 ekor jadi mungkin itu aja sih yang bisa gue update di video singkat gue kali ini semoga sedikit banyak video ini dapat bermanfaat ataupun menghibur kawan-kawan semua dan see you guys in my next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati